Nah, Fatih, sini, mana dari situ? Oh, dasmu. Itu bercanda, ada orangnya itu. Tidak perlu diburu ya. Tidak, ngapain juga ngomong, ya kan? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akum maupun tidak langsung. Allahumma dammir hum tatmira waktul hum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adamin Allah wasmat! Allah wasmat! Al-Gurgi, sekarang ada warnanya loh baju pokok habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Babi Aldo bersama gue Babi Aldo, youtuber ayat biasa ayat dari sana, ayat sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat tidak kurang sesuatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus tusak penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin amin ya rabbal alamin oke guys konten kita kali ini kemarin kan katanya gasmu etik itu gasmu etik itu murni bercanda guys bercanda katanya bercandanya garing anjir orangnya gak ada dibercandain ya tapi ternyata guys sudah bilang bercanda garing lagi ini apa garingnya be? serem anjir bercandanya serem bercanda guys sampai diburu bercandanya serem gak sih? nasib penyebar video dasmu etik Prabowo Subianto kini diburu partai gerinda dituding penyusup matuh bercandanya serem guys eh jang 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 ya ya hati-hati lu bercanda ntar diburu lu ya hati kita baca dulu beritanya nih jang nye pati jangan bercanda lu ntar diburu umok 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 ntar diburu selesai lu bingung lu oke kita baca dulu nasib penyebar video dasmu etik Prabowo Subianto kini diburu partai gerinda dituding penyusup video dasmu etik Prabowo Subianto viral di media sosial dan membuat capres nomor urut 2 itu menuai kritik dan ujakan gua tau kenapa diburu segedung itu malu juga ternyata kena dasmu ini iya kan segedung itu kan segedung tepukannya iya malu ternyata diburu segedung video tersebut direkam saat Prabowo Subianto rahasi di internal partai gerinda gerinda iya itulah yang bikin garing bercanda tuh apa orangnya gak ada gitu yang diomongin gak ada emak-emak komplek gibah gitu kayak sehingga dipastikan orang yang merekam itu adalah bagian dari partai gerinda santas bagaimana nasib perekam video itu bacanya gitu tuh partai gerinda sedang mencari siapa yang menyebar video pidato sang ketua muka Prabowo Subianto dalam jumlah acara internal partai partai berlambang garuda itu menduga ada penyusup yang ikut masuk dalam acara tersebut ketua harian partai gerinda Submi Dasko Ahmad kaget video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengucapkan kata-kata dasmu etik di rakornas gerinda itu bisa viral dan tersebar luas kan enak ya viral tersebar luas iya Dasko sangat yakin video itu tidak disebar oleh kandar wartai dia juga mengaku tidak bisa mengontrol siapa saja yang hadir dari kegiatan tersebut ya terus terang saya juga bingung ya dan saya rasa itu bukan dari pihak kami jadi memang belakangan itu setiap pacar itu pasti selalu ada selalu yang kemudian apa ya masuk ke dalam yang intinya karakter hasilnya ketahuan kan gitu sudah gitu dasmu nah kita susah mengontrol juga diantara semua para peserta itu kata Dasko saat ditemui usaha acara konsolidasi relawan bosko pemilih Prabowo Gibran di SICC Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor jawabatan Sabtu 16 Desember 2023 menurut Dasko apa yang diucapkan Prabowo itu hanya merupakan candaan biasa saja ketika acara forum internal partai itu video internal dan biasa kalau di acara internal itu Pak Prabowo memang lepas begitu dan biasa terbuka beber Dasko seperti dilansir Tribun News tapi diburu ya bercandanya memburu guys serius iya Dasko mengakui bahwa setiap acara forum internal partai sudah terbiasa terlontar candaan candaan terbuka tapi memburu Bapak memburu guys oleh karena itu Dasko memastikan bahwa tandasmu etik diucapkan bukan untuk menghina calon presiden nomor urus 1 Anies Baswedan lah terus siapa 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 ya kami biasa kalau internal itu bercanda itu biasa ejekan enggak ada kita itu biasa bercanda-canda terbuka itu enggak ada jaim-jaim jaga image kalau di internal ucapnya dan terus siapa gua iyalah iyalah namanya juga politikus ya apa super bajai cakung neles Prabowo ya tanggal lebih halus iyalah tapi enggak berpedas namanya juga Pak Prabowo ya kan enggak apa-apa itu kan ucapan itu disampaikan Prabowo untuk menyasar Anies Baswedan seperti diketahui dalam debat capres perdana Anies menyingkuh soal etika di mahkamah konstitusi nah terus bilang bukan Anies ya lah pak udah lah pak udah tua juga kita sama-sama ya mas kita nih sudah sama-sama dewasa sudah sama-sama tua ya sudah ngaku aku saja kan cara saya hah jang dasmu hehehe gue dasmu ke ujang ada ujangnya itu kan terlontar di dalam diantara keluarga saya ya kan diantara keluarga jangan ngomongin orang lain ujar Prabowo saat ditemui saya menghadiri acara rakyat lawan di Blitar Jawa Timur Minggu 17 Desember 2023 yang menyampaikan ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja di ucapkan wajar wajar pak wajar enggak semua enggak apa-apa wajar wajar rapi diburu yang ngeser hehehe ada apalagi X-Denjen Kompasus itu merupakan putra keturunan asli Banyumas Jawa Tengah yang biasa mengucapkan hal tersebut akan tetapi kata Prabowo empat tersebut pun dibesar-besarkan oleh sejumlah pihak tertentu pihak tertentu iya jadi dasmu etik tidak perlu dibesar-besarkan lagi dia pun mempertanyakan siapa yang meminta awak men dia membesarkan ucapannya tersebut lho pak-bapak ini capres pak bapak ini capres gimana ya enggak boleh dibesarkan ya apa sih bapak ini pokoknya kalau Prabowo begitu jangan dibesarkan guys kecil kan yang gimana pak yang mau dibesarkan yang biaya yuk hehehe yang biaya pak biaya enggak usah dibesar-besarkan kenapa siapa yang suruh tanya hahaha lho wajar ini makin bingung gua menjawabannya jadi seperti diberitakan sebelumnya 4 tahun Prabowo itu sejak kemarin menjadi perbincangan hangat di media sosial X atau dulu lebih dikenal dengan lebih dikenal sebagai Twitter dalam video pendek yang kemudian menjadi viral tersebut Ketua Umum Partai Kerinda itu sempat mengatakan dasmu etik sama gitu intonasi suaranya itu etik etik dasmu etik gitu ya di depan ribuan kadannya di dalam sebuah forum internal partai bagaimana perasaan mas Prabowo soal etik 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 dasmu etik nah iya gitu nah itu kan mengacu dari apa itu apakah ada yang pernah berbicara masalah etik sebelumnya yang kami tahu yaitu Pak Nispa Sweden di acara debat Pak dalam bahasa Indonesia dasmu berarti kepalamu atau dalam bahasa anak anak Gau Jakarta berarti palelo palelo judul bicara Prabowo danil azar menegaskan pernyataan tersebut merupakan jandaan di dalam forum internal Gerindra Pak Prabowo senang bercanda itu bercandaan Pak Prabowo kekadir-kadir Gerindra seribu persen seribu persen bercanda Ujar Danil melalui pesan singkat Sabtu 16 Desember 2023 bercandanya ngeburu anjir bercandanya ngeburu serem serem dia mengklaim Prabowo tetap menjaga hubungan baik dengan dua kompetitornya di pemilihan para SDM PPRES 2024 yaitu Anies Wajoda dan Ganjar Pranowo pernyataan dan semua etik menurutnya dilontarkan sebagai jandan dengan orang dekat Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik dengan Pak Anies baik bercanda kesesama sahabat katanya bingung lagi beda sama Dasko tadi ini iya kan beda lagi kalau Dasko nggak ngomongin itu ke Anies udahlah kader lu gimana sih Pak Prabowo yang sini ngomong itu bukan ke Anies yang sini ngomong karena orang dekat ke Anies sama Ganjar apa sih aduh kenapa sih ya aduh dan kalau itu seperti sahabat ngomongnya depan mukanya eh gue nih Fatih Ujang sini 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 cepetan sini nah ini dua muka kau mana jangan sini dikit nah Fatih sini mana situ oh Dasmo itu bercanda ada orangnya itu nggak perlu diburu ngapain juga ngomong sudah 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 ngotorin kameran Dasmo lanjut lanjut memang tidak jelas kepada siapa pernyataan Dasmo itu ditujukan Prabowo namun sebelumnya Prabowo sempat ditanya oleh Anies mengenai perasaannya usia pendekaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK menyatakan Ketua MK saat itu Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat momen itu terjadi pada saat debat Perdana Bill Press 2024 yang diselenggarakan pada 12 Desember lalu akibat putusan yang dibacakan Anwar Putra Sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka mendapatkan karpet merah untuk menjadi calon wakil Presiden nah iya kan itu jelas ada hubungannya gitu dan itu ke Anies Baksoe dan kalau ngomong begitu ke Pak Anies Baksoe dan Jepang mukanya gitu nah laki nah apa kan jenderal ya kan jenderal oh perang masa ngomong Dasmo etik aja harus di belakangnya ya kan wakil tim nasional pemenangan Anies Mohimin Sudirman Syed menganggap pernyataan Prabowo itu tak layar disampaikan yang menganggap kata Dasmo yang merupakan sumpah serabah bagi orang Jawa disandingkan dengan kata etika apalagi disampaikan oleh Capres Sekaligus Ketua Umum Partai Politik kenapa karena justru nilai pemimpin di sektor publik menjaga etika bukan saja semata-mata soal ketahatan pada hukum sebutnya diperubah hingga Jawa Tengah Sabtu meski begitu Sudirman masih berharap bahwa video itu tidak benar namun bila kalimat itu benar-benar dilontarkan oleh Prabowo ia meminta masyarakat untuk mengkritisinya nah jadi buru pak buru aku buru aku aduh mudah-mudahan itu tidak benar dan bila itu benar maka sangat layak masyarakat mengkritisi itu justru saat ini yang mengalami kerusakan luar biasa aspek etik tutur dia relawan ganjar diminta positif secara terpisah ganjar meminta pendukungnya tak terprovokasi dengan apa yang disambil dan Prabowo ia berharap para pendukungnya tetap menyebarkan narasi positif pada masa kampanye Pilpres 2024 karena lagi-lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjalan kata mantan gubernur Jawa Tengah itu di Pondok Modern Serojul Munir Kota Bekasi Jawa Barat kemudian ganjar meminta pendukungnya untuk meyakinkan masyarakat yang belum yakin memilihnya dengan data ia pun menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait ujaran Prabowo saya kira masyarakat bisa menilai embuh dia aduh iya sudah tau Jok Doyan Bokep yang malah di jilatin di lagu gue itu ya udah ya guys gitu aja jadi rada-rada gimana gue ngebaca beritanya itu guys katanya bcanda ya kan katanya bcanda Interestal Partai tapi kok diburu usahat dalam bcandanya guys udah gitu aja ya gue Pak Beldo pamintulu mwabila topik walidaya wadudok walidaya ya walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bercandanya seram seram bercandanya serius seram loh guys alhamdulillah gua dapet endorsean nih ya gua akan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang prosionis ini produk asli lokal Indonesia ya ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia kalian langsung cek aja di Shopee nya dan ini ada nomor teleponnya apa ini baik ini basreng bakso goreng ada tujuh varian rasa bau engkau dikasih semua dong enak jadi youtuber ya kata basreng punya rasa kita ngambil lacak ya guys kalau nggak enak gua bilang nggak enak nih kalau enak gua terusin ini wonderful Indonesia no halal halal ada bepomnya juga nih no jangan sembarang sobek sobekannya gampang ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional kita buka ih ini kalau nggak habis bisa ditutup lagi nah itu hijienis namanya tau nggak lu basreng ini guys baso goreng ini gua kebagian yang rasa sambal hijau iju iju bener deh suara merahir ini bener-bener guys goreng emak udah nggak usah lama-lama lu langsung pesen basreng punya rasa hot and delicious asli pedes banget biar pas ini pedesnya langsung ya nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee nya kalau di sini langsung nomor teleponnya dan gitu aja jeng gue menikmati ini Alhamdulillah hmm